Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sabacana CCTV Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana cara untuk share atau berbagi CCTV V380 Ke akun lain Atau ke handphone lain Jadi dalam hal ini misalkan kita sebagai Pemilik kemudian kita ingin share Atau ingin berbagi kepada misal istri kita Anak kita atau keluarga kita Atau kalau misalkan kita berada di lingkungan Perusahaan gitu ya Misalkan kita sebagai seorang atasan Misalkan kita ingin share ke Staff yang lain begitu ya Oke, jadi disini saya untuk Mendemokan bagaimana saya untuk share Dari satu perangkat ke perangkat yang lain Disini saya install di dalam satu Handphone ini dua aplikasi ya Jadi dua aplikasi V380 ini adalah Sebagai handphone yang pertama Dan kemudian yang ini Kita anggap sebagai handphone yang kedua Begitu ya, oke jadi kalau kita Lihat yang pertama ini sudah Kita sudah bisa akses CCTV nya ya Dan ini kalau misalkan kita coba Lihat seperti ini Nah ini sudah bisa akses Nah kemudian kalau kita lihat di profile Ini kita menggunakan email tersebut ya Jadi emailnya bisa juga di atas Terus kemudian yang satunya Ini masih kosong ya Ini kalau teman-teman lihat ini Ini hanyalah video demo ya Terus kemudian Kalau kita lihat di profile juga Info dari Apa namanya Apa namanya Akonnya berbeda gitu Nah kita akan share dari Satu handphone ke handphone yang lain Atau dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain Dalam hal ini di handphone ini gitu ya Oke jadi langkahnya bagaimana Pertama kita buka dari HP masternya Atau HP yang sudah bisa akses Begitu Terus kemudian kita bisa lihat Di tampilan awal Terus kemudian kita klik yang Titik tiga ya Titik tiga ini Kemudian kita pilih yang share ya Disitu ada setting Share dan delete Nah kita pilih yang share Nah di share ini Nanti kita akan memasukkan informasi ya Berupa apa namanya Mobile number atau Nomor telepon Kemudian bisa juga email Ataupun juga nama akon gitu ya Nah kalau teman-teman sudah pernah menambahkan Teman-teman tinggal pilih saja Seperti ini Tapi kalau teman-teman belum Teman-teman ketikkan disini ya Misalkan seperti ini Misalkan seperti ini Terus kemudian teman-teman klik Plus gitu Nah ini kalau disini tidak ada Ini hanya contoh ya Jadi kalau misalkan mereka belum punya akon Maka pastikan mereka sudah Buat akon terlebih dahulu Nah intinya kayak gitu ya Kita tambah Kita ketik disini Terus kemudian kita klik plus Nah karena saya sudah pernah mencoba sebelumnya Maka saya tinggal klik disini Terus kemudian kita klik yang invite Nah disini ada keterangan successful sharing Nah selanjutnya kita perlu ke handphone kedua Jadi kalau misalkan kita share ke orang lain Maka pastikan kita notif ke orang lain tersebut Supaya dia membuka aplikasinya Dan nanti disana akan ada notifikasi bahwa Dia mendapatkan share dari kita Nah ini kita bisa cek disini ya Kemudian kita akan coba lihat di message disini Nah disini ada keterangan share device nya Ini kita klik yang accept ya Nah terus kemudian kita bisa ke awal Nah disini sudah tampil ya Ini kalau misalkan kita akses Nah seperti ini Ini dari hp yang kedua ya teman-teman Nah kalau yang pertama Ini juga kita bisa akses ya Jadi nanti hp pertama dan kedua sama-sama bisa akses Seperti ini Kalau kita lihat dua-duanya Nah dua-duanya sama-sama bisa akses ya teman-teman Baik dari handphone yang pertama maupun handphone yang kedua Lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin mendelete share tersebut gitu ya Kadang kan ada masanya ya Jadi kadang kita ingin memperlihatkan CCTV itu ke orang lain Tapi ada juga masanya dimana kita tidak ingin mereka melihat lagi gitu Nah kita bisa kesini ya Ke menu share juga Ke menu share Nah kemudian teman-teman klik yang authorization management ini ya Nah nanti disana akan ada share listnya yang sudah pernah kita share siapa saja Nah kalau mau delete tinggal di klik yang tanda minus ini ya Nah terus kemudian klik determine Nah seperti ini maka otomatis Orang yang kita share tadinya Mereka sudah tidak akan bisa melihat lagi Sebagai contoh disini Kita ke depan ya Nah ini sudah tidak ada ya Kalau kita refresh Tampilannya akan hilang Jadi yang tadinya kita bisa share ke orang lain tersebut Nah orang lain itu tidak akan bisa melihat lagi gitu ya Nah seperti itu teman-teman ya Bagaimana cara untuk share dan unshare kamera V380 Baik semoga videonya bermanfaat ya Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum Kemudian like videonya Dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih